Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 berdua banget aminnya asik pokal berat tapi haski disini kalau kita dengar suara namo yun itu agak lebih berat dan bulat begitu ya guys ya dia pinter memainkan banyak banyak teknik vokal sehingga suaranya itu dia bisa karakternya itu bisa berbeda-beda gitu guys sesuatu yang luar biasa cakep juga itu al-rofitnya enak pagunya wow ini guys ya lagunya tuh dia lagunya memang easy listening begitu tetapi dia banyak memainkan nada-nada yang tidak terduga ya guys ya pemilihan nada-nada itu kayak tidak tergaih kok lari yang kesana gitu ya ya itulah selalu ya lagu infinite maupun namo yun mereka tuh kayak banyak nada-nada tuh yang kayak kita gak bakal duga disitu tapi enak guys ini yang saya temukan di dalam lagu ini dan pastinya lagu ini banyak memainkan falsetto falsetto husky begitu ya guys ya dan kalau saya lihat penampilan namonya disitu kayak muda banget tapi saya nggak tahu ini video lama atau baru ya seperti muda banget terus outfitnya juga cakep ya seperti rompe ya pakai rompe dan kemeja gitu ya ya beda aja disini saya lihat dia guys beda aja gitu ya 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 jika ya Asik, saya suka part ini, guys, hilang gitu, bahasanya hilang, terus dia masuk barengan sama beatnya, itu saya suka, guys, pada kayak gitu, ya. Yes! Masuk beat lagi, hahaha. Ini, bentar, bentar. Oh, enggak, saya lihat outfit sampai bawah. Ini, bentar. Terima kasih. Saya suka cara dia sadar kamera juga, dia bernyanyi, 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 tidak asik sendiri aja, tidak ya. Tidak nyanyi itu sekedar kayak yang muda, dia asik sendiri aja. Tidak dia nyanyi-nyanyi ketika ada kamera-kamera, dia sadar kameranya itu enak, matanya itu jujur, berbicara. Bahwa dia bernyanyi itu dengan hati banget, dia tidak sekedar acting di wajah. Itu yang saya saksikan dari Namo Yudhini, guys. Itu yang saya saksikan. Oh, oh, oh. Gitu-gitu kan. Tiba-tiba dia pindah ke jazz phrase-nya. Teknik loh. Ya. Langsung lagi serbadah. Terima kasih telah menonton. Bagian pengulangan koda tadi, guys. Itu enak banget, saya suka nih. Itu, harmoni. Harmoni. Itu cakep. Itu cakep, harmoninya tuh bertangga gitu, guys. Saya pengen ulang-ulang part itu sebenarnya. Wow. still I remember bagus banget guys lagu ini tuh nyaman gitu ya kita dengarkannya tuh sambil santai gitu ya apalagi kita nonton dibawakan secara rap begini tatapan matanya berbicara gitu apalagi bagi kalian yang tau artinya udah pasti nyampe banget lah untuk yang tau makna dari lagu ini guys penampilannya bagus selalu bagus sih kalau mau ngomong bagus yaudah lah udah pasti bagus ya gak perlu disebutin lagi ya saya suka outfitnya dia gitu ya selalu ya kalau kita ngomongin si Nam Boyun tuh dia pake apa aja karena setuju gak sih kalau dia pake apa aja tuh kayak selalu menarik aja ngeliatnya gitu walaupun dia berbeda disini saya liat agak berbeda aja dia tampilannya ya rambutnya ribut begitu pake baju gitu ya lebih mudah aja saya liat dia selalu tampil berbeda-beda tapi selalu oke ngeliatnya guys karakternya berbeda tapi oke gitu dan kalau soal ngomongin vokalnya tadi saya suka bagian part yang dia ulang-ulang itu ada kayak harmonisasi di belakang-belakang itu ya taran semennya itu vokalnya bagus banget keren ya kemudian di lagu ini banyak kali memanggu dengan Pak Seto dan tiba-tiba dia pindah ke chest voice begitu ya harus benar-benar mempunyai teknik vokal yang sabar untuk bisa menaklukkan lagu ini oke lah saya rasa itu aja terima kasih telah menyaksikan video ini kalau kalian tidak setuju boleh saya tinggalkan di kolom komentar tapi please jangan tentukan sopan dan jangan subscribe channel ini guys jika kalian tidak suka dan komentar saya tapi jika kalian tidak suka dan channel seperti ini tapi kalau kalian suka kalian boleh share, subscribe dan tonton video-video reaksi namohyun agar semakin banyak menonton namohyun maupun infinit saya pun semakin semangat untuk membuat video reaksi terima kasih dadah